Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Rateri Oktaviani Di video kali ini, aku mau share resep brownies kukus pandan Buat teman-teman yang mau tau apa aja bahannya dan bagaimana caranya Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, kita akan lelehkan coklat putih sebanyak 30 gram Ini kita lelehkan dengan cara ditim, seperti ini Menggunakan api sedang Lalu tambahkan 45 gram minyak sayur Aduk supaya lebih cepat larut Kalau sudah meleleh seperti ini, kita angkat lalu sisihkan Siapkan wadah Masukkan 2 butir telur 60 gram gula pasir 1.4 sendok teh vanila bubuk Dan setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP Sekarang kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Kalau sudah tercampur rata, naikkan kecepatan ke yang paling tinggi Hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Jika jejak mixer pada adonan tidak tenggelam seperti ini, artinya adonannya sudah selesai Matikan mixer Lalu masukkan 60 gram tepung terigu protein rendah Yang sebelumnya sudah diayak Lalu mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah Jangan lama-lama, asal tercampur saja Setelah itu matikan mixer Lalu masukkan coklat dan minyak yang tadi sudah dilelehkan Tambahkan 20 gram susu kental manis Kemudian dimixer sebentar saja lagi Setelah itu kita akan tambahkan pasta pandan Secukupnya saja Kemudian kocok dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah Hingga tercampur rata Sebentar saja, jangan terlalu lama Setelah itu matikan mixer Aduk menggunakan spatula Untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata Menggunakan teknik aduk balik seperti ini Dari bawah ke atas Dan pastikan tidak ada endapan cairan Supaya kuehnya tidak bantat ya Kalau sudah tercampur rata seperti ini Sisihkan Sekarang siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis Kemudian kita akan tuangkan adonannya Hampir penuh seperti ini Atau bisa lebih mudah Kalau adonannya dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Lalu tuang adonannya ke dalam cetakan sampai selesai Kalau sudah selesai Ini siap untuk dikukus Bisa dihentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan Masukkan cetakan yang sudah berisi adonan Dan kita akan kukus kuehnya selama kurang lebih 15-20 menit Atau sampai matang Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa untuk melapisi tutupan dengan kain bersih Supaya air uapnya tidak menetes ke dalam adonan kue Setelah 15 menit dikukus Ini kuehnya sudah matang Angkat lalu sisihkan Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis dikukus Kalau kuehnya sudah hangat atau dingin Kita bisa keluarkan kuehnya dari cetakan Supaya lebih enak dan cantik Aku beri topping buttercream Kemudian aku juga tambahkan topping keju ceder yang sudah diparut seperti ini Nah untuk toppingnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah ini dia hasilnya Brownies pandan kukusnya sudah jadi dan sudah bisa disajikan Untuk satu resep ini Aku mendapatkan hasil 21 buah Jika mau dijual Kue ini bisa dikemas sesuai dengan kreasi masing-masing ya Bisa dimasukkan ke dalam mica kecil Atau juga bisa dikemas dengan mica atau box yang lebih besar Dan untuk harga jualnya Bisa disesuaikan dengan standar dan hitungan masing-masing ya Untuk rasanya Jangan diragukan lagi Ini teksturnya ringan Sehingga tidak bikin seret Dan juga manisnya pas Wajib dicoba untuk jadi ide jualan Atau sekedar untuk makan bareng keluarga Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye